PANG LIMA TNI BERENCANA TAMBAH KAPAL BANTU RUMAH SAKIT BRS Rabu, tanggal 25 Juli tahun 2018 TSM PANG LIMA TNI MARS Sekal Hadi Cahyanto berencana menambah kapal bantu rumah sakit sekelas KRI Dr. Suharso 990 pada rencana strategi Renstra, il periode tahun 2019 sampai tahun 2024 mendatang Mudah-mudahan Renstra ketiga kita ajukan untuk penambahan, sekarang ada armada tiga Dan KRI sejenis bisa kita tempatkan di wilayah timur Di timur juga masih banyak masyarakat yang tinggal di pesisir pulau-pulau Kata Panglima TNI disela-sela kegiatan Joy Sailing dengan Pemret Media Masa Dikri Dr. Suharso 990, Senin, tanggal 23 Juli tahun 2018 Terkait dengan jumlah Hadi mengaku masih melakukan penghitungan sesuai dengan Renstra dan Keuangan negara, kita inginnya ideal sesuai minimum essential for us, MEF Keberadaannya perlu untuk koarmada tiga, kata dia Saat ini, TNI baru memiliki satu kapal rumah sakit yakni KRI Dr. Suharso 990 Kapal yang memiliki panjang 122 meter persegi dengan lebar 22 meter persegi ini memiliki Beberapa fasilitas seperti ruangan operasi dan perawatan Dia menyebut, kapal tersebut telah mengikuti berbagai operasi kemanusiaan seperti membantu Korban bencana tsunami Aceh dan Wasior, Papua Ini kapal rumah sakit yang bisa kita set up sebagai rumah sakit kelas 1, 2, atau 3 Saya tadi dijelaskan dokter, semuanya lengkap dan ada beberapa perlengkapan yang alat-alatnya Modern, KRI Suharso 990 ini bukan untuk anggota TNI saja Tapi juga untuk masyarakat di pulau terdepan, katanya Post type, hari garis miring TSM garis miring HTTPS.2 garis miring garis miring nasional.sindonews.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!